Halo, aku Rachel Amanda, berperan sebagai awan di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dan hari ini, gue lagi mau ditanya tentang benar atau hoax nih dari cewekbanget.id. Oke, yang pertama, benar apa hoax, Rachel Amanda itu lebih suka traveling dibandingkan dengan membaca buku? Kayaknya ini deh, kayaknya aku tipe yang lebih baca buku justru gitu. Karena gak tau kenapa ya, maksudnya kan banyaknya sekarang kayak teman-teman banyak yang seneng traveling gitu. Cuman kalau aku tuh masih tipe yang kayak, aduh kapan ya, waktunya, ini apa sebagainya gitu. Maksudnya anaknya terlalu pemikir sih, jadi kayak kayaknya lebih banyak baca buku deh. Kalau tipe yang paling favorit kamu tuh apa? Buku favorit? Kalau yang aku ingat sih, aku sejujurnya udah agak lagi kurang baca buku sekarang karena lagi promo, lagi banyak persiapan gitu. Alasan sih sebenernya. Cuman kalau yang aku lagi baca nih, tapi ini non-fiksi ya gitu, judulnya Factfulness gitu, dari Hans Rosling. Jadi tentang berbagai fakta di dunia yang intinya menunjukkan bahwa dunia tuh sebenernya getting better kok gitu. Bukunya, favoritnya Bill Gates. Jadi harus pengaja baca juga ya? Kalau mau tau tentang fakta dan kondisi saat ini dunia seperti apa, mendingin baca sih. Oke, next. Bener atau folks, Rahel itu sekarang lagi pengen fokus di layar lebar aja dan gak mau balik dulu ke sana? Betul. Adalah santu-santunya nggak? Kayaknya emang karena dari, sebenernya dari kecil tuh suka gitu ya pas pertama kali terjun di industri film layar lebar, ngeliat oh situasi kayak gini, cara kerjanya kayak gini. Oh ternyata kita lebih dikasih waktu untuk persiapan dan apa ya. Kalau aku juga ngeliatnya kan dan jelas timelinenya tuh dari kapan sampai kapan gitu. Buat aku sih lebih enak aja buat kita kerjanya. Kita. Oke, next. Bener atau folks, Rahel pernah jadi volunteer di Afrika karena didaftarin oleh temen? Agaknya gak rentah sendiri? Bener tapi kayaknya ini nih, bukan didaftarin di Afrikanya, didaftarin temen. Kalau yang ke Kenya-nya, ke Afrika memang didaftar sendiri. Tapi jadi volunteer dari salah satu badan PBB yang akhirnya dikirim ke sana, itu memang direkomendasi temen. Jadi setelah keterima dulu nih, jadi volunteer selama kurang lebih 2 tahun, kemudian memang salah satu tugas kita tuh adalah jadi perwakilan di Kenya kemarin. Nah kalau yang ke Kenya itu aku daftar. Gitu. Ada pengalaman yang paling keliminnya di atas ke sana? Banyak sih. Yang pasti kotanya beda sama Jakarta, negaranya beda gitu. Tapi di sisi lain yang aku kangen dari Afrika sebenernya adalah cuacanya, anginnya, terus langitnya biru-biru banget sebiru-birunya gitu. Jadi mungkin walaupun secara kota Jakarta udah lebih beragam, gedung-gedungnya dan mungkin lebih bagus gitu. Tapi udaranya tuh enakan di sana sih. Gitu. Kalau ada gak satu negara tertentu yang pengen buat kembangnya? Iceland. Pengen ke Iceland sih, belum kesampaian. Pengen liat Aurora, karena nama aku udah Aurora-nya gitu. Jadi pengen liat Aurora di sana. Oke next, bener atau false? Prahel tuh peduli dengan isu sosial dan pengen bikin gitu, kenapa? Bener sih gitu. Tapi kayaknya niatnya belum sebesar itu ya. Keinginan ada, tapi niatnya belum gitu, belum cukup besar. Maksudnya kan emang seneng nulis. Dan kemarin memang sempet bikin bentuknya puisi. Sebenernya sih kepikiran pengen bikinnya sejauh ini former masih puisi juga. Tapi aku memang sempet kepikiran. Dan kayaknya pengen deh bikin puisi atau prosa yang isunya tuh sosial. Karena ya nulis tuh udah cukup sulit gitu. Cuman kalau tema cinta menurutku tuh itu tema yang semua orang tuh ya paham gimana. Dan menurutku cenderung lebih gampang sebenernya kalau nulis cinta. Terus jadi kayak mikir kayaknya bisa gak ya kalau gue nulisnya tuh bukan tentang cinta gitu. Tapi temanya lebih sosial atau kehidupan aja gitu. Semua orang bisa cenderung. Amin ya, aduh banyak maunya tapi niatnya gak ada gitu. Terus bener apa Fox News setelah lulus S1 Psikologi, memang Anda sempet kerja di kantoran juga? Kayaknya bukan pas lulus deh. Bener, tapi sebenernya bukan. Itu tuh pas lagi masa magang sih sebenernya gitu. Jadi aku karena ada mata kuliah magang, sebenernya kan magangnya tuh bisa di klinik, bisa di sekolahan kalau misalnya mau ngajar gitu. Cuman kemarin itu aku memutuskan untuk magang di bank. Bagian HR di bank cuma beberapa bulan. Tapi aku tidak bisa kalau jadi satu tempat 9 to 5 gitu. Dan maksudnya ya industri-nya bank pula gitu. Itu yang magang tapi lembur-lembur juga gitu kita. Tapi seru sih, maksudnya jadi ngerasain gitu. Dan jadi makin tahu bahwa kayaknya sejauh ini, gue emang belum cocok untuk kerja di stay yang di satu tempat, dan di gedung dari 9 to 5 gitu. Kayaknya gue mendingan kerja yang ke lapangan deh gitu. Nah ini tuh beragam sih ya jawabannya. Kalau ini ditanya dulu pengen aja dapet peran yang psikopat. Terus makin kesini sebenarnya gak ada spesifik khusus untuk pengennya tuh dapet peran kayak gimana. Karena menurut aku jadinya kayaknya sebenarnya dapet apa aja tuh punya tantangannya sendiri deh gitu. Tapi lately aku tiba-tiba kepikiran, gue tuh pengen dapet peran jadi ibu. Tapi gak usah ditua-tuain. Jadi ibu muda aja. Maksudnya kayak ya dengan kondisinya seperti apa, maksudnya kita gak tahu ya apakah menikah muda, apakah gimana gitu. Cuman kepikiran lagi. Kayaknya seru deh kalau gue dapet peran jadi ibu. Sebenarnya karena pengen kerja sama child actor. Jadi yang kerja sama anak kecil, tapi yang intens gitu, yang emang yang seringnya tuh kita berdua gitu. Gak tahu kenapa. Mungkin kan aku suka anak kecil kali ya. Gitu. Terima kasih sudah menonton benar dan hoax-nya. Jangan lupa nonton film NKCTHI tanggal 2 Januari 2020. Tonton aku. Ada aku, ada Umay, ada Sifia, ada Shiladara, Ryo Dewanto, Niken Anjani, Oka Antara, Doni Damara, Susan Baltiar. Banyak kan? Nonton, Gih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax